Halo teman-teman, welcome back to Putri Isti Channel Teman-teman, akhirnya tempat yang ada di pantai itu terjawab sudah Tempat baru yang ada di pantai kini sudah muncul bangunannya Bangunan inti dari spoiler sebelumnya Yang tadinya spoiler sebelumnya itu muncul ada kedai minuman Sekarang sudah muncul full bangunannya Jadi tempat apakah itu? Ya, tadi malam trailer lengkapnya sudah muncul di Avatar World Dan yuk mari kita bahas Setelah kemarin muncul kedai minuman Kemarin di sebelah kiri itu ada sebuah bangunan Yang kita masih bertanya-tanya ya teman-teman Bangunan apakah itu? Nah, tadi malam sudah muncul Ternyata itu adalah tempat penginapan seperti Bangalau Dan untuk update selanjutnya adalah Berjudul Island Reception Seperti apa video lengkapnya dan ada apa saja di dalamnya Waduh, aku jadi penasaran banget nih teman-teman Oke, langsung saja kita lihat untuk spoilernya Di awal video ini ada seorang wanita dan pria sedang membawa kopar berjalan menuju ke suatu tempat Ya, menuju ke suatu tempat Dan di situ juga ada anak kecil, cewek, dan cowok Sepertinya mereka adalah satu keluarga Dan pastinya mereka sedang liburan ke pantai Dan anak itu pun sedang menunggu orang tuanya di depan pintu Akhirnya mereka berempat pun masuk ke dalam sebuah bangunan Ya, bangunan ini seperti Bangalau Yang seperti kemarin Ini adalah tempat penginapan Dan mereka pun menuju ke dalam ruangan tersebut Ruangan yang pertama adalah ruang makan Ruangan yang kedua Ruang keluarga atau ruang santai Yang terdiri dari ada sofa Ada tempat untuk menonton televisi Dan ini persis seperti yang ada di Bangalau ya teman-teman Dan disini juga ada terasnya Persis, cuma disini itu terlihat ada dua orang Anak yang sedang bermain-main di halaman tempat penginapan itu Ya, di halaman tempat penginapan itu Jika Bangalau kemarin itu gak ada halamannya Sekarang sudah terbuka untuk halaman depan penginapannya Jadi anak-anak dan kita bisa bermain di depan penginapan itu Wow, ini keren banget ya teman-teman Dan selanjutnya Disini ada seorang laki-laki Sepertinya itu adalah petugas kebersihan ya teman-teman Dan dia pun membawa kereta jorong Yang berisi ada tisu gulung Ada cairan pembersih Ada handuk Dan ada sabun Dan dia pun menuju ke tempat penginapan itu Dan lanjut lagi Di video ini juga memperlihatkan bahwa Anak-anak disini sangat senang sekali Bermain di halaman penginapan itu Mereka bisa bermain sepak bola Bisa bermain dan ngobrol Sambil menikmati minuman yang ada di kedai minuman Dan mereka pun sangat bahagia Dan itulah dia untuk next update-nya Island reception Akhirnya terjawab juga ya teman-teman Ternyata update untuk hari kamis malam nanti Atau besok itu adalah island reception ya teman-teman Dan ada penambahan tentang halaman di depan bengalau Ini pastinya jadi semakin menarik ya teman-teman Kita bisa bermain-main di halaman bengalau itu Dan kita juga bisa menikmati minuman dingin yang ada di kedai minuman itu di pinggir pantai Wow semakin lengkap saja untuk liburan kita saat di pantai Gimana nih teman-teman lebih suka di pulau baru yang ada di pantai itu Atau tetap di pep lama nih Ayo kalian tim yang mana nih Tuh di dalam komentar ya teman-teman Oke teman-teman itulah dia untuk video trailer-nya Yang sudah muncul kepastian bangunannya ya teman-teman Jadi kita gak penasaran lagi Itu bakal update tempat apa Ternyata tempat island receptionist ya teman-teman Dan itu muncul ada petugas kebersihan yang akan membersihkan bengalau Oke teman-teman itulah dia video untuk hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Sampai selesai Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku Ya teh putri isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih